Jelang perayaan tahun baru Imlek 2573 Kongzili yang akan jatuh pada 1 Februari 2022 mendatang, puluhan masyarakat mulai mendatangi pasar lama kota Tangerang untuk memburu pernak pernik perhiasan khas Hari Raya Imlek. Pantauan wartakotalife.com, masyarakat yang memburu pernak pernik Imlek tersebut tidak hanya berasal dari kalangan etnis Tiongwah, namun juga ada yang masyarakat umum. Terlihat puluhan pedagang khas perayaan Imlek, mulai dari pernak pernik, lilin, dupa, hingga pedagang buah yang telah-telah tersusun menjadi puluhan parsel. Febri, salah pemburu perlengkapan Imlek yang datang ke pasar lama mengaku datang untuk berbelanja angpau dan lampion untuk persiapan saat Imlek nanti. Tapi seberapa kebutuhan-kebutuhan buat Imlek ini buat mbaknya sendiri sama keluarga mungkin? Oh, excited banget. Aku gugup-gup-gup-gup. Kalau untuk angpau-nya sendiri ingin dibagikan ke sanak keluarga? Iya, semuanya. Sanak keluarga rame-rame. Nah, terakhir nih mbak, ini kan lagi masih pandemi nih, masih tahun kesekian kalinya Imlek masih pandemi. Seperti apa tanggapan-nya mbak? Jadi, karena ada pandemi gini, jadi keluarga juga agak tepi sih. Terus biasanya rame, nggak jadi nggak begitu rame. Pengaruh nggak ke yang biasa disiapin? Hari ini beli berapa banyak angpau? Oh, banyak bapak. Tapi aku biasa yang kecil-kecil dulu buat anak-anak. Kalau buat orang tua, kemarin sih aku beli. Beli kemarin. Bukan siapa, kak? Kalau kafe beli. Saya untuk siapa di kantor. Kalau saya beli biasa lampion. Biasa untuk di depan. Nanti juga saya beli lampu di atas buat memeriahkan. Emang biasa belanja seperti ini setiap tahun untuk persiapan menjelang Imlek? Ini baru pertama kali saya belanja lagi. Karena kan sempat pasang beberapa tahun ya, karena yang COVID-19 ini. Tapi kalau dari segi harga, ada lonjakan sendiri nggak? Harga untuk tahun kemarin kan saya nggak sempat belanja baru ini sih. Mungkin ada sedikit naiknya ya, karena agak lumayan kesat lagi ya. Imlek ini berdua, karena orang juga menyambut nyongkong tahun baru. Nah, di tahun ini biasanya kalau sebelum setelah tahun kemarin, belanjanya seperti apa aja? Sebanyak hari ini kan atau? Kalau kemarin nggak sih, karena komentar untuk keluarga aja ya, untuk family. Kalau yang ini kan untuk orang bisa kumpul lagi, walaupun agak dibatasin. Nah, tapi buat Imlek nanti dari keluarga sendiri membatasi nggak sih jumlah keluarga yang hadir? Oh itu pasti, pasti. Karena kan kita juga untuk menjaga protokol kesehatan masing-masing ya. Tapi kalau ibadahnya sendiri nanti rencananya akan di rumah atau datang ke sejarah? Untuk ini ibadahnya di rumah, tapi kalau misalnya di sejarah mungkin kita datang, tapi ya nggak hari itu juga atau bisa lihat jumlah. Tapi saya excited apa sih melihat pernak kornik. Ada yang beda nggak dari mungkin dari beberapa tahun yang lalu ada tambahan apa gitu mungkin? Sesuatu yang khusus mungkin? Khusus? Kalau saya sih cuma identifikasi sama penat perlipnya aja ya, nggak ada hubah sih tentang salman. Cuma kan kalau dari tahun ke tahun pasti yang beda cuma sibilnya aja ya. Oke. Tapi menanggapi untuk Imlek saat ini dan tahun kemarin bagaimana? Biasanya sekarang karena kan kita bisa bertemu ya satu sama lain. Untuk orang-orang kan bener-bener nggak bisa ya. Oke.